Intro Kiki, warga Jalan Bajak 4 Kecamatan Medan Amplas berhasil diamankan tim Pegasus Polsek Patumbak setelah ketahuan melakukan pencurian satu buah handphone. Tersangka melakukan tindak pidana pencurian handphone merek Politron milik korban saat handphone tersebut sedang dicas di atas televisi berdekatan dengan kacanako rumah korban. Saat sedang melakukan aksinya, tersangka dipergoki oleh korban sehingga korban berteriak maling dan warga berkerumunan datang menghangkimi tersangka. Unit reskrim Polsek Patumbak yang mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi TKP untuk mengamankan tersangka dari amukan warga dan membawa barang bukti. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa kema Polsek Patumbak guna pemeriksaan lebih lanjut. Kandit reskrim Polsek Patumbak Ibtu Ainul Yakin mengatakan bahwa tersangka dikenakan pasal 363 tentang pencurian. Di mana melakukan aksinya di tengah malam dan pada saat korban sedang beristirahat. Di mana korban mengetahui handphonenya sudah tidak ada dan keluar rumah dan melihat si tersangka berlari membawa handphone tersebut. Melihat kejadian tersebut, tim Pegasus yang kebetulan sedang melaksanakan mobil dan hunting langsung melakukan pengejaran bersama dengan masyarakat dan menghasil mengamankan tersangka tersebut. Dan di dalam tersangka didapati HP yang punya korban tersebut. Tersangka berapa kali melakukan ya? Jadi hasil pengakuan tersangka, tersangka baru dua kali. Namun tidak menuntut kemungkinan tersangka sudah berulang kali melakukan aksinya. Dan tersangka digerak pasal 363 ayat 1 di mana hukuman 590 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Peniputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!